Seorang warga kecamatan Sungai Bungkal dijemput tim medis dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh ke RSUD MHA Talib Kerinci. Seorang warga ini diisolasi karena hasil repi tes virus corona kepadanya menunjukkan positif. Pasien ini diketahui pernah melakukan kontak dengan pasien positif corona 02. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Azwarman membenarkan adanya warga kecamatan Sungai Bungkal dilakukan isolasi ke RSUD MHA Talib Kerinci. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memutus semata rantai virus corona. Meski berdasarkan rapi tes menunjukkan pasien positif namun belum tentu terjangkit virus corona. Sebab masih menunggu hasil laboratorium uji swab dari pusat. Diketahui warga ini dilakukan rapi tes karena memiliki riwayat melakukan kontak dengan pasien positif virus corona Jambi 02. Azwarman menjelaskan rapi tes berfungsi untuk mengetahui adanya virus ketubuh manusia. Bukan hanya virus corona saja, akan tetapi seluruh virus terdeteksi oleh alat rapi tes. Untuk itu masyarakat diminta tidak panik atas kejadian ini dan tetap mengikuti imbawan dari pemerintah. Untuk keluarga pasien saat ini dilakukan isolasi mandiri di rumah mereka. Pengawasan dilakukan oleh puskesmas dan pemerintah desa. Sedangkan untuk persediaan bahan makanan keluarga dibantu oleh pemerintah. Keluarga Tuhan I ini saat ini kita akan isolasi. Tadi kita sudah panggil kepada desanya bahwa desa siap untuk memantau keluarganya ini. Dan mereka malah siap, kata Pak Arisadi, bahwa desa siap untuk menjamin kehidupan keluarganya selama isolasi ini. 14 hari ke depan ini. Dan kita juga dari jajaran pemerintah dari Dintas Kesehatan akan melaksanakan sesegera mungkin rapid test bagi keluarga dekat. Jadi kotak raku beliau itu akan kita rapid test dalam waktu dekat ini. Dan mudah-mudahan abis hari ini atau besok kita rapid test.